Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review Poffon-poffon budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah Like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus Tukung channel gue guys, jadi gue lebih semangat lagi Buat review Poffon-poffon budget friendly buat kalian semua Guys, hari ini gue mau bahas Latafa Amir Al-Ud Intense, oke? Jadi ini banyak sekali nih kalian Request ini, ya Amir Al-Ud Intense Ud Ya, jadi Yaudah, gue review buat kalian Kayak apa send profile-nya Dengan klon apa, SPL-nya Gimana, check it out guys Amir Al-Ud Intense Ud dari House of Latafa, jadi kita bahas Presentasinya dulu ya Jadi kotaknya dulu Kotaknya kayak gini Ya, ada tulisan Amir Al-Ud Terus ada Intense Ud Concentrate-nya EDP, ya, itu parfum Gedenya 100ml, oke? Atasnya seperti biasa ada logo Latafa Samping-sampingnya kosong Di bawahnya ada barcode sama ingredients Sorry, barcode sama batch number Belakangnya ingredients Jadi, kotaknya tipis aja Ya, ini tipis banget Ini salah satu parfum yang pernah sempet hype banget Ya, ini pernah hype banget, guys Oke Botolnya, guys Botolnya Sangat berat Ini berat banget Oke Tutupnya juga Klik Oke Tutupnya juga berat banget Ya, tutupnya masih berat nih Oke Jadi, depannya ada Amir Al-Ud Terus ini ada Kayaknya tulisan Arab, ya Jangan gak tau Sama Intense Ud Latafa Samping-sampingnya kosong Bawahnya ada stikernya Jadi, gak ada apa-apa Tutupnya juga Ada sedikit tekstur, ya, guys, ya Simple aja Dan Berat Oke Jadi, ini tutupnya berat, ya, guys Oke Ini bisa gue bilang Salah satu parfum yang Botolnya Cukup solid juga Wangi Warna jusnya Kayak air teh Oke Tapi, gimana dengan Samprofanya Ini pasti kalian udah tau Ini Nge-clones By the By the fireplace Ya Jadi Seperti namanya, ya Tipikal-tipikal Wangi-wangi By the fireplace Kayu bakar gitu Smoky Pasti Oke Jadi, ya, udah ketebak Ini openingnya Smoky Ya Ini smoky Smoky banget Bahkan gue bisa bilang Jadi Smoky-nya itu Nutupin semuanya Pasti opening Ya Tapi Ya Smoky-nya yang ini Yang ini, ya Dibanding sama originalnya Ini Kecium banget Sintetik Maksud gue Nggak perlu dibahas lagi Karena tipikal-tipikal Parfum budget friendly Apalagi timur tengah Itu openingnya kan Pasti alkohol Dan Sintetik banget Itu kayaknya udah sesuatu Yang nggak bisa dihilangin Nah Ini Bau kayu bakarnya juga Karena sintetik Jadi Kelihatan banget Murahannya Dibanding dengan yang original Tapi Untuk dry down-nya sendiri Ini baru Vanilanya bersinar Ya Sama Yang original juga Lebih enak lagi Vanilanya Tapi Ini juga Enak Banget Untuk harga Gue beli 20 dolar Atau 200 ribu Ini wow banget Ya Terus udah gitu Cuman dia ada Di dry down-nya tuh Ada bau gula Itu Gue kurang suka Bau gulanya Kenapa dia nggak Di vanilanya aja Cuman ya Ya this is what it is Right Overall Gue bisa kasih Bilang Tingkat kemelitifannya Sampai 95% Sama Yang Original Ya Bener-bener smoky-nya Bedanya tuh Cuman Ini Kecium Murahan Yang original Kecium Ya original Mahal Gitu kan Ya Emang harganya mahal Jadi Cuman beda Itu aja Tapi kalo kalian cium Itu mirip banget Sense-nya Mirip banget 90% Mirip Oke Ini parfumnya kayak gini nih Gambarannya nih Kalo kalian tuh Lagi makan Sesuatu yang manis lah Vanila Atau susu coklat Atau kue coklat Atau permen Di deket Perapian Pas lagi musim dingin Karena ini parfum Untuk udara dingin Musim dingin Smoky banget ya guys Ya ini parfum Smoky banget Oke Jadi gambarannya kayak gitu Oke Terus Ini guys Gimana dengan SPL-nya Ini Gue bener-bener kalian Masceration dulu Masceration Selama sekitar Satu bulan Buat keluarin SPL aslinya Wanginya gak berubah ini Tapi SPL aslinya Bakal keluar setelah Satu bulan Oke Kira-kira lah Satu bulannya Kenapa Misalnya gini Kita langsung bahas Yang SPL aslinya ya Jadi Longivity-nya Ini bismode guys Ini bisa sampai Delapan jam Ya Delapan jam di kulit kalian Di baju kalian Projection-nya juga Jauh Sampai dua Tiga meter Silatnya pun Satu setengah jam Dua jam Ada Ya Ini untuk harga 20 dolar 200 ribu Ini bener-bener Selain dia Opening-nya Ini bener-bener Berkualitas Ya Cuman ini ya Ingat Ini lebih cocok Buat Udara Malem Hari Indonesia Udara dingin Ya Kalau Panas Ini bukan tipikal Smoky itu bukan tipikal Untuk udara panas Ya Tapi kalau kalian mau pakai Boleh juga Cuman Mungkin Cloying Oke Terus apakah ini Belan by safe Enggak guys Ini gak Belan by safe Jadi gue disarankan Kalau kalian mau beli ini Ya Emang harganya murah Ya kan Kalau kalian pengen Dili lebih Beli aja Langsung Gak apa-apa Cuman kalau kalian Buat pakai sehari-hari Penasaran Nasa baunya Mendingan kalian ke Department store Atau ke Apalah Sephora Yang pokoknya Yang bisa tester parfum Tes yang original dulu Karena itu kan Terkenal Itu tuh Gampang banget Buat kalian cium Dimana-mana Gitu Jadi Cium dulu yang original Sebelum kalian beli yang ini Itu saran gue Jadi Blunt by safe Ini enggak Overspray Juga enggak Jangan terlalu Overspray Karena Agak Offense Ya Offense Jadi kalian enggak mau Offense Orang lain Kalau pakai parfum Ya Jadi Tapi apakah gue recommend Yes Gue recommend banget Ini Dengan harga segitu Kalian bisa dapet Yang mirip sama yang original Dan SPL-nya juga Beast Mode Itu sesuatu yang Wow banget Kalau menurut gue Iya kan Terus Overall Overall Gue Bisa kasih nilai 7,5 Dari 10 Oke Gue enggak kasih lebih tinggi Dari itu Kenapa Satu Karena itu Baunya memang mirip Tapi Baunya Kalau kalian side by side Kalian bisa kecium Oh ini yang original Oh ini yang Ini Karena sintetiknya Karena Murahannya itu Emang masih ada Sisi murahannya Di situ Terus Gue rasa 7,5 Itu udah Poin yang Sangat-sangat Oke Buat Parfum ini Ya Jadi Overall 7,5 Gue recommend Tapi Gue lebih Recommend Kalau kalian Cium dulu Di toko Yang originalnya Sebelum beli Oke guys Itu aja Segitu aja Informasi yang bisa gue kasih Buat kalian Buat Parfum ini Ya Amir Al-Ud Dari Latafa Thanks banget Dari channel gue Mengguruhan Informasi yang gue kasih Membantu kalian Untuk membeli parfum Oke guys See ya In the next video guys Ciao Ciao